Hai selamat siang lor berjumpa lagi dengan channelnya dari sapako audio Hai pada kesempatan siang kali ini saya akan mereview sedikit ya power ampli model bread btl yang versi 3u ini lor sebenarnya ini belum waktunya ini di Hai apa namanya di review karena masih belum komplit ini ini wajib akan direview habis direview nanti di lot kira-kira berapa ampere daya kemampuannya dia ya jadi di depan saya ini power ampli btl versi 3u punyanya teman kita mas 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 apa jenil lupa mas kasno pokoknya bos supirin lor dari Jawa Tengah ini sebenarnya tinggal nunggu apa namanya bagian input belakangnya itu aja lor ini udah dites kemarin sudah saya tes sudah bunyi cuman nunggu itu aja ya masih dalam pengiriman ya udah saya review aja ya jadi eh ini adalah produk dari sapako audio ya dari trafonya dari tipernya dari PSU apa namanya buat trafonya bawaannya dari yang punya sama pendinginnya ini sama elko nya sama kipasnya jadi di sini ini dirakit Oke lor Oke ini akan saya review aja lah langsung sedikit-sedikit ya jadi biar apa biar enggak bertanya-tanya nanti temen-temen ya Oke jadi untuk trafo ini adalah produk dari kita sendiri jadi speknya 30 ampere 65 VAC dan ini ke sini kita memakai empat diuda ya ini kapasitasnya 50 ampere jadi ini dua dioda lari ke sini jadi untuk satu driver ini di suplai sendiri-sendiri lor ya tapi trafonya satu 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 dibongkar jadi dua itu misah dipisah-pisah gitu loh nah ini untuk drivernya kita memakai tetap simetris ya dan ini untuk driver yang ini eh dilengkapi dengan kok pengaman-pengaman yang lumayan bagus ya walaupun umuruan ini udah dilengkapi versi dari build-up ya yang tidak ada hanya sensor suhunya lor nah dan ini lagi direvisi lagi dibuat lagi yang terbaru masih dalam tahap Hai apa itu namanya penggambaran ya nanti kalau udah insya Allah akan kita leuncing lagi oke teman-teman jadi ini dilengkapi apa aja ya yang pertama biasirp udah pasti input balen dah pasti protektor udah pasti terus klip indikator udah pasti nah ini ada UCP dan juga ada limiternya lor cuma ini kemarin bukan ceritanya limiternya kebalik dalam perakitan jadi nah ini limiternya lor milimeternya jadi dia enggak di tempatnya dia karena dia terbalik jadi harus di apa namanya di modip biar dia bisa terpakai seperti itu nah ini elko nya merek mekler ini lumayan bagus ini elko murah tapi lumayan bagus karena ini kalau nggak salah harganya di bawah Rp50.000 untuk satu biji ya ini 100 volt eh 10.100 volt iya serap puluh Rp100 volt ya kemampuannya di 100 lebih ini kemarin dulu kita uji ya daya kemampuannya untuk menampung tegangan seperti itu terus apalagi ini nah ini kipasnya hik speed jadi ini power ini eh kalau kita hidupkan itu kalau kecil kita kalah sama suara kipasnya lor jadi kipasnya lebih kenceng daripada suara powernya jadi power ini tidak dikhususkan untuk dalam ruangan karena kenceng dari kipasnya tapi kalau buat lapangan Insya Allah ya cocok ya kan biar kuat adem nah ini untuk finalnya kita memakai final lot 524 ini lot yang lumayan bagus untuk lot-lot kepasaran dan udah saya buktikan lot ini ya harganya Rp25.000 dari saya tapi enggak tahu kalau yang lain ya Nah ini jadi dari saya ini saya jual Rp25.000 saya kasih apa namanya ini eh murnya ini bautnya ini ini sekrup sama eh oscilatornya ya ini seperti itu terus apalagi ya nggak ada luris kayak gini ini tuh Hai penempatannya seperti ini nanti aja kita lihat kira-kira berapa buat RMS ya ini untuk daya kemampuannya ini 65 VAC apakah sanggup seribu buat di 8 Ohm atau malah nggak semampu ini harusnya mampu lor oke kalau opoh om tadi apa ini sih om manduk eh om tadi apa ya ini lihat ini nih ini punya om nom ini lor seperti lor ini untuk ini macam-macam lor saya Nah ini untuk Yang bikin desain ini Macam-macam Ada dua teman Yang ini desainnya dari Mas Napsul Mas Napsul ya Napsul tahu pasti teman-teman Yang ini desainnya Mas Peraga Nah nanti Akan kita ingin lagi Desainnya dari Hed Hakim Elektronika Jadi nanti Kalau kita bikin lagi power itu Jadi itu nanti produk dari mana-mana Jadi Kesatuan dari para Para Pelayut Dripper Jadi yang sini dari sini Dari sini dari sini Biar Namanya berbagi rejeki Oke begitu aja Ini Cuma Apa tadi ya Tadi saya Tadi membaut ini Sekalian saya Review sedikit Ya Saya review sedikit Ini untuk Booknya lumayan bagus Sudah menenggati Sudah Rapi banget ya Untuk Booknya Cuma Agak sedikit tipis Kurang kuat Agak melurur Ya mungkin Karena Ini terlalu berat Rapunya Oke Oke gitu aja Ini bukan review Tapi ini adalah Ngobrol Ngobrol aja Nanti reviewnya Nanti reviewnya saat kita Tes lot Kira-kira Mampu Berapa Buat Di 8 ohm Ya Kita di 8 ohm aja Lur Jangan 4 ohm Lur Karena saya pastikan PLN sini Jeklek Kalau 4 ohm Karena dulu Saya pernah ngetes DTL juga 4 ohm Langsung Jeklek Mainnya 8 ohm aja Oke lur Cukup sampai sini aja Terima kasih Salam satu hobi Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sampai jumpa